Boyolali 30 Januari 2017, secara resmi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan satu lagi fasilitas berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau KITE untuk Industri Kecil dan Menengah atau IKM. Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan bahwa fasilitas ini menyasar pada industri kecil dan menengah, yang berdiri secara mandiri ataupun yang membentuk konsorsium berupa badan usaha, IKM koordinator, atau kooperasi. Peluncuran fasilitas KITE IKM secara seremonial ini diadakan di Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. Tumang dipilih karena proses bisnis yang ada di sana mewakili tujuan dari fasilitas KITE IKM. Pada tahap awal peluncuran fasilitas KITE IKM, telah ada 22 IKM yang menerima fasilitas ini. Diharapkan ke depannya, akan semakin banyak IKM yang tertarik untuk mendapatkan fasilitas KITE IKM. Dapat kami sampaikan bahwa pada tahap pertama ini, telah terdapat 22 IKM dari berbagai lokasi di Tumang, Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Bali, dan Mataram yang baru saja diberikan fasilitas KITE IKM dengan produk yang beragam seperti kerajinan tembaga, pakaian muslim, batik, kerajinan logam, furniture, rambut palsu, kerajinan mutiara, dan lainnya. Kedepan, pemerintah akan terus mengembangkan jenis komoditi dan lokasi perusahaan untuk bisa mendapatkan fasilitas KITE IKM. IKM ini kita harapkan dapat memberikan dorongan, memberikan motivasi, karena kalau ini nanti benar-benar berjalan, paling tidak kos biaya produksi yang ada di usaha kecil, usaha menengah kita menjadi bisa di tekan turun. Karena kalau yang gede-gede sudah punya pusat logistik berikan, tetapi kalau yang kecil-kecil tidak kita urus dengan baik, mereka akan sulit bersaing dengan pengusaha-pengusaha dari negara lain. Ini kalau bisa dimanfaatkan oleh UKM kita, betul-betul akan terasa manfaatnya. Artinya apa? Daya saing kita akan menjadi lebih baik. Untuk semakin menggiatkan ekspor para pelaku IKM, Kementerian Keuangan juga menggandeng beberapa kementerian dan lembaga lain untuk bekerjasama dalam pemberian fasilitas KITE IKM. Di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kementerian Perindustrian. Dari Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah, Kanal BCTV mengabarkan.